Mugianto pria berusia 57 tahun melakukan perampasan disertai penganiayaan terhadap seorang wanita pekerja hiburan malam di kawasan lokalisasi Pondok Jengkol, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapol Sek Batu Aji, Kompol Syarih Fudin Dali Munte mengatakan, berdasarkan keterangannya pelaku dan korban sebelumnya sudah ada hubungan namun korban menolak untuk melanjutkan hubungan mereka hingga pelaku kecewa dan melukai korban. Permasalahan kasus boleh dikatakan penjurian yang kekerasan ini karena pelaku sebelumnya ini memang sudah kenal dengan korban. Mereka sudah ada hubungan, tapi korban menolak untuk melanjutkan hubungan sehingga pelaku sedikit kecewa. Kemudian dia mengambil handphonenya secara paksa, kemudian korban mengetahui, dikejar, pelaku ini langsung dorong dan dia melukai muka korban. Menurut pengakuan Mugianto, dirinya kalah pelantaran selama ini sudah banyak menghabiskan uang hingga mencapai 15 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan wanita tersebut. Ya jadi HP itu kan saya mau, saya ambil kan Pak, supaya nggak bisa hubungi satu sama lainnya. Oh gitu, sama cowok-cowok lain, intinya Bapak cemburu. Ya? Cemburu. Ya. Dia nggak mau sama Bapak, tapi Bapak kepingin terus mau apanya, akhirnya handphone Bapak ambil. Iya, iya. Di kamarnya ya? Iya. Bapak kabur. Kemudian dia berteriak. Iya, Pak. Berteriak, ambil, maling gitu. Kemudian Bapak, apa? Kayak apa itu? Tapi dia mau rapas, Bapak tahan. Kemudian Bapak tolak. Iya. Bapak kikan pakai apa? Pakai ini Pak, apa tuh? Yang kayak handphone gitu Pak. Nah, besar gitu ya? Iya. Berapa banyak mengorbanan Bapak sama dia? Ya, mungkin ada. Ada lima orang. Hingga saat ini pria berusia 57 tahun tersebut masih mendekam di ruang tahanan polsek Batu Aji dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Salam Tribrata. Salam Tribrata.